Intro Halo Foodbolovers Kali ini kabar terbaru sepak bola akan memahas tentang pelatih persebaya Surabaya Wanti-wanti pemainnya supaya tidak lupa dengan tugas utamanya sebagai pemain profesional Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh pelatih klub berjuluk Green Force ini Jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, kabar terbaru sepak bola Terhentinya Liga 1 2020 jadi masa sulit bagi pemain Maklum, gaji mereka harus dipangkas sampai 75% Bahkan ada yang lebih Hal itu pula yang dirasakan oleh seluruh penggawa Green Force Mereka menerima pemangkasan gaji itu sejak Maret lalu Kondisi tersebut akan berlanjut pada April dan Mei Karena pemasukan berkurang, tim pelatih persebaya memberikan kelonggaran kepada pemain Lati 50 tahun itu menilai wajar kalau pemain ingin membuka usaha lain Karena itu, Aji memaklumi jika ada pemain yang membuka usaha baru Mantan pelatih persela Lamongan Aji, Santoso pun mengatakan Gak masalah kalau mereka mau fokus usaha sampingan Dengan syarat jangan melupakan aktivitas individual training Selama libur pemain boleh saja sibuk dengan usaha baru Salah seorang pemain yang punya kegiatan baru adalah winger Octavianus Fernando Peman yang akrab di sapa Ovan itu kini membantu sang istri berjualan sambal Sambal itu diproduksi oleh istri Ovan Kapten persebaya saat juara Liga Indonesia musim 1996-1997 itu pun menambahkan Selama ada waktu kosong dan bisa membantu istri sih gak masalah Untuk saat ini Ovan masih fokus membantu sang istri yang memproduksi sambal Istri sambal bisa jadi investasi baginya di masa depan Meski mulai menekuni bisnis, Ovan tetap akan fokus bersama persebaya Dan tidak menutup kemungkinan Ovan akan terus memperlebar sayap bisnis barunya itu Ovan pun menegaskan targetnya ke depan sih bisa segera punya kias sendiri Jadi kalau orang pesan bisa langsung datang dan sambal sudah ready Ya kalau saya sih berharapnya musim ini tetap ada kompetisi Karena kalau tidak kan kondisi dan kemampuan pemain pasti menurun Oke sampai disini dulu football lovers Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang pelatih persebaya Surabaya Wanti-wanti pemainnya supaya tidak lupa dengan tugas utamanya sebagai pemain profesional And I'll see you next time, bye Terima kasih telah menonton!